Dan ini lucu banget, jadi gue gak nyadar anak gue bangun. Jadi dia tuh masih, dia tuh ngeliatin loh. Dia kayak gini aja. What the fuck? Facts dia nontonin. Dia kayak gitu tuh, kek. Nanti gue tidurin dulu, tapi abis gue lanjut lagi. Halo, gue Monik, gue temennya Fanya. Hai, gue Fanya, gue temennya Moni. Sekarang kita akan main Pernah, Nggak Pernah. Gue sekarang kesibukannya cuma ngurus anak sih, gak ada yang lain. Terus gue kenalannya tuh dari SMP ya? SMP. Iya, SMP. Terus gue sendiri kesibukannya sekarang gue kerja di salah satu start up. Sama ya, kalau weekend gue family time, ngurus anak juga. Gue kenal sama dia di SMP. Kalian dulu tuh udah punya anak. Iya, udah. Tapi dia duluan, baru gue. Mama muda ya? Mama muda. Team mums ya? Iya. Umur berapa di SMP? Gue umur 2, 3, jalan ke-24. Gue muda banget sih, gue 20 tahun udah punya anak. Iya, lebih muda. Oke, sebelum kita mulai aja nih. Yang mungkin siapa yang ambil satu-satunya di luar, kita tulis dulu. Oke. Oke, kita panik. Uting ke-1 plus. Oh iya. Buah duluan berarti ya? Kan gue yang kalah. Yang kalah apa yang menang yang dulu? Kalah. Oh, yang kalah. Pernah nggak lo ngidam yang aneh-aneh pas lagi hamil? 1, 2, 3, 4, 5. Pernah ngidam kelepon. Jadi jam 2 malam gue ngidam kelepon. Tapi sebelumnya gue nggak suka kelepon sama sekali. Karena gue liat Snapchat sama orang, terus gue pengen. Tapi gue bilang ke suami gue, gue cuma maunya 2 doang ya. Udah lah, dipeseninnya di aplikasi itu ada 1 box si 10. Tapi gue udah bilang, gue cuma mau 2, gue nggak mau lebih. Udah lah, akhirnya dipesenin nih. Bener aja, gue cuma makannya 2 biji. Itu sisanya nggak? Pokoknya gue nggak mau, gue nggak mau makan. Pas gue makan, kayak gue enek gitu. Karena gue nggak suka sebenernya. Nggak lebih aneh? Iya, aneh banget. Tapi kayaknya gue lebih aneh dari dulu deh. Emang banget. Sama deh dini hari juga, itu gue BM banget naik pesawat. Nggak tau gue BM banget naik pesawat. Tapi mau kemana gitu kan? Kayak mau kemana. Akhirnya, yaudah gue jalan ke bandara. Cuma sampe gue ngeliat pesawatnya doang. Kayak, yaudah kok lagi balik? Iya, jam 3-4. Pokoknya gue jalan balik dari bandara tuh azan subuh deh pokoknya. Cuma ngeliat doang? Iya. Terus kayak lagi gue cuman bilang, yaudah ya, kita ngeliat aja dulu. Naiknya besok-besok aja. Karena gue semau itu. Pokoknya nggak mau tau gue pengen naik pesawat gitu. Keren sih. Nggak keren, aneh juga. Aneh sih maksudnya. Pernah nggak lo lagi enak-enak, terus anak lo bangun? Eh nggak? Tiga, tiga, dua, satu, satu, satu. Lo perlahan. Lagi? Iya, sih. Sebenernya tuh udah malem sih emang udah jam tidurnya ya. Itu dia sekitar umur berapa ya? 6 bulan sebenernya sih udah nggak begadang ya. Dia tuh tidur di apa sih? Baby box gitu. Iya, box baby-nya sendiri kan. Terus kayak, oh yaudah gue mau berpikir kalau dia nggak bakal keganggu dong. Iya kan kan udah pisah dong. Pisah dong kasurnya. Ternyata pas lagi main, bangun nih. Yang bakal kalau cuman. Tapi main kasur. Nggak tau sih. Iya dong. Berhenti dong. Iya berhenti sih. Udah... Tanggung dong kan bangun dong. Nggak sih udah bedtrip dong ya anjir. Berarti posisinya apa aja? Oh ya, gue lagi BOT. Gue lagi BOT, tiba-tiba bangun. Nggak denger kan otomatis nanya kan. Ya bangun ya. Bentar 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 bentar. Yaudah mau nggak mau ke anak dulu lah. Oh iya dong. Bapaknya harus tinggal lah. Aduh dulu, kan udah tuh. Udah berhenti aja kan. Iya. Masih lo tidurin nggak? Nggak sih udah males sumpah. Udah berapa? Kasian aja nyimaknya. Gue udah gendong lagi nih nih durin. Kayak mondar mandir. Terus kayak udah naro. Nggak udah udah ngomong aku. Ngomong aku udah mau tidur aja. Kayak gitu ngerti nggak sih? Kayak udah mager. Iya iya. Enggak munik lho? Pernah itu baru-baru ini lagi. Tapi maksud saya kalau ini anak gue satu kasur sama gue. Jadi mungkin dia udah risih kali ya. Kayaknya berisik banget nih gerak-gerak ya. Kan kasurnya jalan-jalan kan. Dan ini lucu banget. Jadi gue nggak nyadang anak gue bangun. Jadi dia tuh masih. Dia tuh liatin lo. Dia kayak gini aja. WTF? Fix dia nontonin. Dia kayak gitu tuh kek. Pas gue lagi gitu terus gue ngadap di sekolah. Anaknya ngomong. Yah. Yaudah deh. Yaudah gue tidurin dulu. Tapi abis gue lanjut lagi. Jadi kan ada. Nih gue. Nih dia. Dia tuh pojok. Terus sampai dia tuh ada guling. Gulingnya gue tinggin gitu loh. Jadi pas dia bangun dia cuma lagi. Di atas gue. Terus kepalanya nongol gitu. Fiks dia nontonin deh. Iya dia nontonin. Dan gue kayak. Kan gue udah mikir ya. Jangan dia jangan liat kayak gini deh. Ntar takutnya takutnya. Udah banget. Takut apa? Ya takutnya nanti. Gak apa-apa kalau dia udah gede. Iya kalau udah gini gak apa-apa dong. Bisa cerita. Pernah nggak lo nyesel nikah muda? Pernah banget sih. Kadang kalau misalnya gue lagi mumet. Lagi anak rewel. Terus gue lagi mungkin lagi fisik capek. Mental capek. Semua capek. Itu gue selalu mikir. Kenapanya gue harus nikahnya sekarang. Kenapa nggak nanti dulu gue harusnya nikmatin dulu masa muda gue. Puas-puasnya gitu. Gue lebih nyesel lagi sih. Karena setelah apa yang gue jalanin. Yaudah. Akhirnya gue juga jadi single. Tapi banyak kok temen gue yang single mum juga. Jadi gue kena sendirian. Oh ya lu nanti di single apa dia jalanin ya tuh? Jadi gue tuh sama dia bareng-bareng lah nih. Tiba-tiba gue pisah kan nih. Gara-gara diselingkuhin. Si cewek ini hamil juga anjir. Gue baru tau. Jadi single mum juga sekarang temen gue. Anjir. Anak dia juga. Tidak tau gue anjir. Oh bukan anak dia kan. Nggak tau. Pokoknya udah punya anak dia juga. Tidak sama anak gue. Aneh banget anjing. Karena nggak lo disangka anak kuliahan. Padahal udah punya anak. Iya. Sudah. Sudah. Karena kan gue punya anak juga pas masih kuliah ya. Setelah lagi ngampus. Makanya oversize terus gitu. Tiba-tiba udah beronjol aja gitu. Sampai sekarang kayaknya masih ditanya ngampus dimana gitu. Dia tidak tahu saya punya ekor satu. Tuh. Status ga lo masih jelas gitu ya? Atau udah. Udah. Statusnya sih cuti ya. Cuman kayak kayaknya ngelanjut deh gue. Lo ngelanjut. Aku pernah jadi orang nilainya itu ade gue. Kalau gue jalan. Lucu banget adenya anak gue bego gitu. Dalam hati. Nggak lah. Maksud gue jahat gitu. Iya bener. Kakak. Gimana nih? Gue kan tadi. Dulu sebelum nikah ya tapi bukan sama suami gue yang sekarang jadi biasa lagi mabok baru putus dari mantan. Setelah pulang mabok gue bilang ga aduh gue ga bisa pulang nih gitu. Kan gue nyetir kan? Iya. Biasa mabok takutnya nabrak gitu loh. Jadi ntarin pulang dong gitu. Terus kata dia yaudah lo dimana abis aja ojingnya gitu. Iya nih gitu. Terus ya udah deh diantem pulang. Terus kaya jalan. Ya iyalah. Orang mau si sayang. Berat ternyata. Sebelum nikah abis. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Sebelum nikah abis. Gue tekankan sebelum nikah abis. Dia udah tau kok cerita ini. Gue cerita. Cerita? Kan gue apa adanya? Dia udah enek lah ya denger cerita-cerita mantan. Jadi dia tidak mendengarkan. Pada saat itu tuh gue sering banget yang namanya berangfeksi. Sampai akhirnya gue kayak capek. Udahlah. Gue kalo ngomok gue gak mau pegang HP. Aman. Lebih aman sih. Lebih aman sih. Lebih aman. Soalnya gue tuh bisa yang kayak pas gak ada cowok. Nih cowok siapa yang paling atas. Kalo gak gue call gue video call. Nanti kayak, Aduh aku lelah. Kadang suka udah ngasak. Jadi lebih aman gak pegang HP. Bener-bener. Jadi kalau ngomok tadi ini, kalau nunggu single-ngolnya apa? Seru sih. Semangat aja sih buat para teen moms. Apalagi yang single mom by choice. Ya pokoknya single mom. Single mom yang masih muda. Berat. Tapi kayak tetep aja percaya sama rezekinya anak ada. Bener. Masing-masing gitu. Sabar-sabar. Nanti juga dapet kok laki. Insya Allah. Insya Allah. Dapet laki yang bener. Bener. Gitu. Ya sama buat ibu-ibu muda di luar sana. Kalian pokoknya keren. Karena gue baru ngerti dan baru tau rasa yang harus anak itu sesusah itu. Dan kadang kita emang suka iri ngeliat orang-orang yang masih bisa party. Biasa bisa seneng-seneng. Yang gimana lagi? Anak tuh rejeki tau. Karena gak semua orang bisa punya anak. Kalo nonton, anak tuh udah nonton. Kalo... Oke. Ini disclaimer dulu anak. Gue manggil gue nyanya ya karena dia. Manggil nama. Iya dia manggil gue tuh nyanya karena dia memilih. Manggil mama itu ke nyokap gue. Kalo Cacu nonton ini nanti semoga Cacu tumbuh jadi sosok pribadi yang soleh. Jadi pribadi yang baik. Bisa dibanggakan sama nyanya dan keluarga. Yang terpenting jadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Kalo buat anak gue gue manggilnya abang. Buat abang nanti pokoknya abang harus jadi orang sukses. Harus lebih sukses dari mami papi. Jadi anak baik. Jadi anak takut akan Tuhan. Jadi anak kebanggaan semua orang. Terutama diri abang sendiri. Pokoknya abang harus bangga punya mami sama papi kayak gini. Gue Monique. Gue Evanya. Thank you udah nonton konten ini. Sampai ketemu di konten pernah gak pernah selanjutnya. Thank you guys Sarah. Thank you. Thank you. Thank you how much I did.